Real Madrid dalam krisis Real Madrid sedang menghadapi tekanan besar setelah menelan kekalahan ketiga dalam lima pertandingan di Liga Champions sejauh ini. Terbaru El Real kalah 0-2 dari Liverpool di Anfield. Madrid sekarang terperosok di peringkat ke-24 dalam klasmen Liga Champions. Situasi yang jauh dari harapan tim dengan 15 gelar Eropa ini. Format baru kompetisi meningkatkan tantangan karena hanya delapan tim teratas yang otomatis melaju ke babak 16 besar. Sementara tim peringkat ke-9 hingga ke-24 harus melalui playoff dual leg. Apakah Mbappé jadi biangkeladi? Klien Mbappé yang diharapkan menjadi pusat serangan tanpa kehadiran Vinicius Junior justru gagal tampil sesuai ekspektasi. Lebih dari sekedar mengecewakan, ia menunjukkan performa yang jauh di bawah standar minimum Real Madrid. Mbappé kalah dalam delapan duel sepanjang lega, kerakannya lambat, bahkan terkadang terlihat malas. Dan penalti yang gagal ia eksekusi menjadi serotan utama. Sebagai pemain bintang, kegagalan seperti ini sulit dimaafkan. Selain itu, kontribusi Mbappé di luar serangan juga dipertanyakan. Ia jarang melakukan pressing, enggan membantu pertahanan, dan tidak menciptakan ancaman berarti. Situasi ini menimbulkan dilema bagi Carlo Ancelotti. Apakah ia harus mencadangkan pemain termahalnya dan memicu kontroversi besar, atau tetap memainkannya meski menjadi beban bagi tim? Kesalahan Strategi Ancelotti Keputusan Carlo Ancelotti untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Vinicius Junior juga menuai kritik. Sempat muncul harapan untuk skema 4-2-3-1 dengan antrik di depan. Ada pula dugaan Jude Pellingham akan bermain sebagai false nine atau Mbappé ditempatkan di tengah. Namun apa yang diterapkan Ancelotti justru mudah dibaca oleh pertahanan Liverpool. Apalagi ada banyak pemain Madrid yang tampil buruk. Arda Guller tampil di bawah standar, Brahim Dias tidak terlihat sepanjang pertandingan, dan Jude Pellingham gagal memberikan dampak signifikan. Di sisi pertahanan, Madrid sebenarnya cukup solid, tetapi mulai rapuh ketika lini tengah tidak mampu menahan tekanan Liverpool. Banyak masalah ini berawal dari kurangnya kontribusi lini depan dalam bertahan. Sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya diatasi oleh pelatih. Tantangan Besar Kedepan Kekalahan dari Liverpool menempatkan Real Madrid dalam bahaya serius untuk gagal lolos ke fase gugur Liga Champion. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan bagi klub sebesar mereka. Dengan pertandingan-pertandingan sulit di depan, seperti melawan Atletik Bilbao dan Girona di La Liga, serta Atlanta di Liga Champion, tekanan semakin berat bagi Ancelotti untuk segera menemukan solusi. Apakah keputusan untuk terus mengandalkan Bape akan menjadi penentu nasib mereka musim ini? Atau justru Ancelotti perlu langkah radikal untuk menyelamatkan timnya?